Halo teman-teman, oke kali ini aku bakal share tentang gimana tips and trick belajar anatomi yaitu menghapal cabang bronchus oke kita akan tau nih cabang bronchus itu ada banyak banget ada sekitar 20an cabang bronchus dan itu harus kita hafal kalau mau ujian anatomi tentunya ya nah masalahnya kadang soal-soal cabang bronchus gini itu yang keluar cuma 1, 2, padahal kita harus ngapalin banyak banget nah disini aku bakal share gimana tips and trick cara menghapal cabang bronchus itu dalam waktu 1 menit ya sekitar 1 menit lah oke langsung aja jadi bisa kita lihat ya ada ini ada wah banyak banget nih kayak gini ada kayak brokoli ya oke nah caranya gimana oke kita lihat ini keterangan dari gambar tersebut nah kita organisasikan dulu ya nah jadi pulmo kan ada dua nih ada dextra sama si nistra kemudian kalau yang dextra dia punya berapa lobus? dextra punya 3 lobus yaitu ada lobus superior, lobus media, sama lobus inferior sedangkan kalau yang sinistra dia cuma 2 yaitu ada lobus superior sama lobus inferior oke nah setelah kita organisasikan gini nah sekarang kita teliti satu-satu nih ya kalau yang lobus superior pulmo dextra dia punya 3 cabang bronchus yaitu ada bronchus apicalis, posterior, sama anterior nah kalau kata-kata gini doang kan susah nih harus ngapalin apical, posterior, anterior, lateral, medial, blablabla nah kalau kita mau lihat ini juga tetap susah lihat aja gambarnya kayak gini nih ini mana anterior apa posterior ini lateral medial blablabla susah lah nah kita disini bakal menyederhanakan yang susah susah ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana nah caranya gimana nah ini trik dari aku sendiri ya waktu pusing ngapalin anatomi udah males banget lah eh pas males kepikiran kayak gini ya udah enak banget guys yang pertama kita coba telah yang superior dulu ya dia punya segmen apical, posterior, dan anterior nah triknya dibikin kayak gini guys jadi setiap ujung dari garis ini merepresentasikan merepresentasikan segmen dari bronchus tersebut nah ini segmen apicalis, posterior ini di belakang, anterior ini di depan ini bayangin aja ini tiga dimensi ya ini kesana ke belakang, kesini ke depan, ke atas, ke bawah, kalau ke kanan kiri itu lateral medial nanti oke nah yang kedua yaitu pada lobus media yaitu ada segmen lateral sama segmen medial gimana nih gambarnya ya gampang banget ya tinggal kayak gini doang oke ujung dari sebelah sini merepresentasikan segmen medial yang sebelah sini merepresentasikan segmen lateral oke ya gini ya susah banget ngomongnya nah yang inferior nih sekarang ada banyak nih tapi gampang nah kalau yang lobus inferior itu cuma gabungan aja guys gabungan dari ini ditambah ini gimana jadinya kayak gini ya superior anterior posterior lateral medial oke paham gak jadi ini yang bawah ya ini lateral ini medial ini superior ini posterior ini anterior ya kita lihat nih kita lihat nih bener nggak bener dong ini superior medial anterior lateral posterior nah lagi yang sebelah sini yaitu ada apa nih ada apico posterior sama anterior oke nah kalau yang pulmodextra aja yang pulmodextra aja tiga lobus superior lobus media sama lobus inferior tapi pada lobus sinistra disini ada struktur khas nih yaitu lingula pulmonalis ya nah lingula pulmonis ini atau lingula pulmonalis ya sama aja dia itu merupakan bentuk rudimenter dari lobus media ya dia mengalami rudimenter kenapa dia mengalami rudimenter karena pada perkembangannya dia terdesak oleh adanya jantung ya disini ya gitu sehingga dia tidak terbentuk lobus media ya melainkan dia membentuk lingula pulmonalis nah apa buktinya kalau lingula pulmonalis ini merupakan rudimenter dari lobus media nah ini ya ada sendiri nih segmen bronchusnya ya oke kita lanjut dulu deh nggak usah banyak ngomong jadi yang lobus superior disini ada apico posterior anterior superior inferior ini yang lingula ya lingula nah kita bisa pisah aja nih biar gampang yaitu apico posterior gimana nih kalau aku gini guys menggambarkannya gini apico posterior ya dia di apical apical itu atas ya nanti ada catatannya sama anterior anterior ke depan kayak gini oke terus yang lingula Nah kita pisah nih lingula itu superior dan inferior gampang gampang banget kayak gini doang ya set udah setiap ujung dari garis merepresentasikan segmen dari suatu bronchus ya terus yang terakhir yaitu ada lobus inferior pulmon sinistra nah disini ada empat nih nah ini lumayan aneh juga gambarnya yaitu ada lobus superior terus lobus anterior dan lobus posterior ya kita satu gari dan lobus lateral lateral kemana nih lateral ke sini kenapa karena patokannya garis tengah ini itu merupakan sumbu tengah tubuh ya ini kan udah ku apa ya ku akalin lah biar sebelah sini kiri sebelah sini kanan biar sesuai dengan gambar yang di atlas ya kayak gini oke jadi kesana itu lateral ke tengah ini medial nah setiap ujung garis merepresentasikan segmen bronchus Oke kayak gini ya Nah di sini ada catatannya nih catatannya cuma dua sih nah jadi catatan yang pertama yaitu tiap bronchus superior lobus superior kenapa nih jadi setiap bronchus superior lobus superior superiornya itu diganti dengan kata apical ya atau apicalis bahasa latin nah jadi gimana maksudnya ini kan superior nih ya kan ini superior kan harusnya nah tapi karena dia itu berada pada lobus superior makanya segmen superiornya diganti menjadi apicalis jadi ini membacanya gimana bronchus segmentalis apicalis lobus superior pulmodextra ya ini sebenernya bisa dihiraukan aja nih ini dicuekin aja nih ya yang segmen bronchus bronchus segmen bronchus segmen soalnya ini sama semua ya bikin pusing aja kalau kita ngapain ini pokoknya mesti eh depannya itu bronchus segmen talis kalau bahasa latin kalau ini di sini tulisnya bahasa Inggris ya terus yang sini gimana nih nah ini juga spesial nih yaitu kalau sebelah sini dia akan merupakan bronchus segmen talis bagian superior ya kan pokoknya setiap yang ada di lobus superior kemudian dia posisinya ada di atas nah itu diganti apicalis nah ini jadinya gimana disini dia menjadi apicoposterior ya kayak yang tadi aku bilang karena dia enggak bener-bener di atas tapi rada ke belakang sehingga disebut apicoposterior jadi bacanya ini gimana nih yaitu lobus segmentalis apicoposterior lobus superior pulmo sinistra ya kalau mau lengkap nah catatan yang kedua eh kita kopas aja ya nah jadi gini catatan yang kedua yaitu setiap lobus inferior bentar ya aku tulis dulu setiap bronchus inferior pada lobus inferior itu kata inferiornya itu diganti dengan basalis oke jadi gimana nih contohnya nah ini ada banyak banget nih ya ada empat nah jadi cara membacanya ini kan anterior jelas nih yaitu bronchus segmentalis basalis anterior bronchus segmentalis basalis posterior bronchus segmentalis basalis medial bronchus segmentalis basalis lateral ya jadi cuma ditambahin basalis semua nih ya ini kan ditambahin basalis semua nih oke begitu juga yang ini nih ini kan yang di bawah semuanya yang ada di inferior itu diubah menjadi basalis oke ini basalis basalis jadi bacanya gimana bronchus segmentalis basalis anterior bronchus segmentalis basalis lateral bronchus segmentalis basalis posterior udah gitu doang guys teman-teman nah secara ngapalinya gimana nih ya udah secara ngapalinya kalian tinggal gambar kayak gini aja nih nah jadi kalian gambar ya nggak usah bagus-bagus deh kayak gini ya superior anterior posterior lateral medial terus gabungannya superior lateral medial anterior posterior ya terus yang sebelah sinistra abiko posterior ya sama anterior terus yang lingula lingula superior sama inferior terus yang sini itu kayak gini kayak cermin nah oke ini kan cermin nih kayak gini oke gitu lah imajinasi kalian aja nah udah kan ya udah kalian bolak-balik aja deh gambar kayak gini ya sambil ngucap superior anterior posterior lateral medial superior basalis gitu terus nah kan gampang nih nanti kalau pas lihat ini nah bisa ya gampang lah coba lihat nih contohnya nah udah cukup jelas demi gambarnya oke kita lihat nih satu kira-kira apa nih tadi kan ini kan bronchus segmen superior nih jadikan kayak gini nih tadi bentuknya ya kan superior anterior posterior ya udah berarti ini api api kalis sorry kita lengkapin ya ngomongnya bronchus segmentalis api kalis superior ya kalau mau lengkap lagi ya lobus superior pulmo dextra nomor dua apa nih ya ini kira-kira kan sebelah posterior nih berarti bronchus segmentalis posterior lobus superior pulmo dextra ya terus yang nomor tiga apa nih yaitu berarti bronchus segmentalis anterior anterior lobus superior pulmo dextra ya terus yang lobus media gampang lobus media gimana tadi yaitu cuma lateral sama medial ya yaitu ini nih yang nomor 45 yang nomor empat apa nih kira-kira ya ini yang sebelah lateral ya berarti lo berarti bronchus segmentalis lateralis lobus media pulmo dextra terus yang nomor lima berarti dia bronchus segmentalis medialis lobus media pulmo dextra ya terus yang ini ya gabungannya aja nih set set ya nomor enam nah ini yang superior bronchus segmentalis superior lobus inferior pulmo dextra nah yang keempatnya ini ada tambahan basalis ya ingat yaitu bronchus misal yang mana nih yang ini deh nah nomor 8 apa nih yaitu di sini ingat ya ini emang rada apa ya rada menjebak nih kalau digambar sini soalnya lihat nih disini dia cabang dari sini terus dia ke depan ya enggak ya kan dia ke depan kan terus bawahnya baru 9 nah karena dia ke depan berarti dia yang sebelah anterior ya berarti apa nih yaitu lobus eh sorry yaitu berarti bronchus segmentalis basalis anterior lobus inferior pulmo dextra terus yang 9 apa nih nah 9 jangan paling lateral ya dia paling lateral ini kalau ini paling anterior ini paling lateral nah makanya dia disebut bronchus segmentalis basalis lateralis lobus inferior pulmo dextra ya kalau yang 10 ya nomor 10 gitu ke belakang nih ini kalau digambar sini emang rada susah ya tapi nanti kan kalau di ident ya itu kan pakainya manakin ya jadi bisa lah dilihat depan belakang samping kanan kiri oke nah kalau nomor 10 yaitu bagian mana nih posterior ya dia lebih ke posterior coba kita lihat kalau nggak yakin ya dia posterior nah berarti dia bronchus segmentalis basalis posterior posterior terus yang ini yang terakhir yaitu lateral itu jadinya berarti ini bronchus segmentalis basalis lateralis lobus inferior pulmo dextra ya terus ini deh biar tamat sekalian nah ini gimana nih tadi gambarnya kayak gini ya kayak huruf S ini apico posterior sama ini anterior ingat berarti yang apico posterior ini ada dua nih ya ini keduanya apico posterior jadi bronchus segmentalis apico posterior lobus superior pulmo dextra terus yang ketiganya ya nomor tiga itu ya ini nih berarti bronchus segmentalis anterior lobus superior pulmo sinistra sinistra ya tadi aku ini ngomongnya apa ya sinistra 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 ya oke terus yang lingula ya yang lingula itu kan cuma gadis gini ya superior sama inferior berarti misal nomor empat berarti ini adalah bronchus segmentalis lingualis superior lobus superior pulmo sinistra ya kalau yang nomor lima berarti bronchus segmentalis lingualis inferior lobus superior pulmo sinistra ya ingat mungkin ini bisa dikasih catatan yang ketiga ya kalau di lobus superior dua terakhirnya itu harus dikasih tambahan lingua ya lingua atau lingula nih lingular oke yang terakhir nah ini yang lumayan susah nih ini aku bayangin kayak cermin guys jadi kayak gini nah ini kan kayak cermin kesana nih cermin di pojokan oke nah jadi gimana nih ya ini gampang ya kalau bronchus segmentalis superior lobus inferior pulmosi nistra ini bronchus segmentalis basalis anterior lobus inferior pulmosi nistra ya ini yang superior ini yang anterior ini yang lateral ini yang posterior gitu guys oke gampang kan sip terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa ya 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 ya